Apa? Anaknya ibu X yang masih remaja itu karena HIV? Oh my god Iya bu, pasti gara-gara seks bebas itu mah Pasti pengguna narkoba Aits, tunggu dulu teman-teman Free sex membantu penularan HIV AIDS Tetapi tidak semua orang dengan HIV AIDS itu berawal dari free sex Hai guys, welcome to my channel Putri Saraswati Di video kali ini, aku mau bahas tentang HIV AIDS Nah, apa sih HIV itu? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus Yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan manusia Sedangkan AIDS adalah Accurate Immunodeficiency Syndrome Yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV Saat memasuki tubuh, partikel virus HIV itu bergabung dengan DNA sel orang tersebut Sehingga satu kali kena HIV, orang tersebut akan kena HIV seumur hidupnya Untuk saat ini belum ada obatnya Ada obatnya, tetapi obat tersebut itu hanya untuk menghambat pertumbuhan atau perkembangan virus HIV Di Indonesia, ODA atau orang dengan HIV AIDS itu setiap tahunnya mengalami peningkatan Dan yang paling rentan terkena HIV AIDS itu adalah kelompok remaja Kenapa? Pada masa remaja itu mereka memasuki periode atau masa pubertas Dimana di periode tersebut itu muncul ketertarikan terhadap lawan jenis Kemudian muncul gairah seksual dan juga rasa ingin tahu yang tinggi Nah, rasa ingin tahu yang tinggi ini bisa menyebabkan remaja tersebut tertular atau terinfeksi virus HIV Karena rasa ingin tahu yang tinggi, mereka mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah mereka lakukan Termasuk hal-hal yang menyimpang, yang mereka tidak memikirkan resiko atau akibat apa yang terjadi Karena kurangnya pengetahuan terhadap hal tersebut Sekarang banyak sekali berita-berita remaja yang terkena HIV Seperti yang kalian lihat, ada yang dari Sumedang dan juga ada yang dari Dukasi Nah, beberapa di antaranya itu karena kurangnya pengetahuan dan juga perlaku seks bebas Tetapi seperti yang saya bilang di awal bahwa orang yang terkena HIV itu bukan berarti berawal dari seks bebas Dan orang-orang zaman sekarang atau orang-orang bukan zaman sekarang mungkin dari dulu Orang-orang Indonesia itu terutama yang bapak-bapak atau emak-emak itu berpikir bahwa Remaja yang terkena HIV itu berarti perlaku hidupnya itu menyimpang Mereka sering melakukan hubungan seksual Padahal orang yang kena HIV itu bukan berarti dari mereka melakukan hubungan seksual HIV ini cara penularannya itu ada banyak Tetapi yang perlu kalian ketahui media penularannya itu melalui kontak cairan tubuh Seperti darah, sperma, cairan vagina, air ketuban, dan juga air susu ibu Untuk air ringat dan juga air liur itu tidak termasuk Kemudian untuk lelaki suka lelaki atau LSL itu resiko tertular virus HIV itu sangat tinggi Kemudian transfusi darah, nah transfusi darah juga ini bisa menyebabkan orang terkena HIV Tapi itu pada zaman dulu, untuk zaman sekarang itu sudah lebih bagus Yaitu dimana sebelum kita melakukan pendonoran darah itu terlebih dahulu kita dicek untuk tes HIV kita Apakah reaktif atau non-reaktif Luka terbuka pada kulit juga bisa menjadi salah satu penyebab kamu terkena atau orang-orang terkena virus HIV Yaitu jika kamu mempunyai luka, luka disini dimaksudkan bukan luka yang besar Yang sampai keluar darah, walaupun lukanya kecil Tetapi ketika kamu bersentuhan atau kontak langsung dengan cairan tubuh, pengidap, atau yang terinfeksi HIV Maka bisa jadi kamu akan terinfeksi juga Kemudian pengguna narkoba, nah disini itu bukan narkobanya yang mengandung virus HIV Tetapi jarum suntik Nah kenapa jarum suntik? Biasanya pengguna narkoba itu yang memakai jarum suntik itu mereka menggunakan jarum suntik itu secara bersamaan Jadi seperti dari satu orang ke orang lain kemudian tidak diseterilkan atau tidak dicuci Hal tersebut yang membuat penularan HIV AIDS itu bisa terjadi pada pengguna narkoba Jadi saat kalian melihat orang-orang yang mengonsumsi obat ARV itu bukan berarti kalian langsung berpikir Oh dia terkena HIV itu karena melakukan seks bebas Bukan berarti karena itu juga, bisa jadi karena memang dari lahir ibunya, ibu si anak itu bisa jadi dia membawa virus HIV atau terinfeksi virus HIV Kemudian ditularkan kepada anaknya, makanya anaknya itu mengonsumsi obat ARV Jadi jangan kalian berpikir bahwa semua orang yang kena HIV itu karena berawal dari free sex Jadi jangan berpikir seperti itu ya guys HIV ini memiliki stadium Nah sebelum memasuki stadium HIV, stadium 1 Ada namanya periode jendela atau window period Di sini itu ketika orang yang sudah terinfeksi HIV tetapi tubuhnya itu belum memproduksi antibody Kemudian pada saat dilakukan pemirsaan lab, hasilnya itu non-reaktif atau negatif Kemudian masuk ke infeksi akut 3-6 minggu setelah terinfeksi Di sini orang-orang akan merasakan, orang yang terinfeksi akan muncul ruam, kemudian pusing, demam, sakit tenggorokan Dan pokoknya seperti gejala-gejala orang flu Atau seperti orang flu Kemudian jika tidak diobati akan masuk ke HIV stadium 1 Di mana HIV stadium 1 ini disebut dengan stadium asintomatik atau stadium tanpa gejala Nah di sini itu orang yang terinfeksi itu di tubuhnya sudah memproduksi antibody HIV Tetapi belum muncul gejalanya Nah saat dilakukan pemirsaan, pemirsaan laboratorium hasilnya itu sudah reaktif atau sudah positif Nah kemudian masuk ke stadium 2 HIV stadium 2 yaitu di mana berat badan itu sudah turun kurang dari 10% berat badan normal Ditambah di sini itu penurunan sistem imun Nah jika tidak diobati akan masuk ke stadium 3 Di mana berat badan itu sudah turun lebih dari 10% Kemudian penderita atau orang yang terkena HIV itu mengalami diare Kurang dari 1 bulan Lebih dari 1 bulan maksudnya Lebih dari 1 bulan Setelah itu demamnya juga berkepanjangan Lebih dari 1 bulan Kemudian muncul gejala Kandidiasis Kandidiasis Oral Atau jamur mulut Kemudian HIV stadium 4 ini yang disebut dengan AIDS atau accurate immunodeficiency syndrome Nah disini tuh gejalanya lebih parah Seperti yang kalian lihat ini Saya tunjukkan ini orang-orang yang sudah terkena HIV Seperti ini orang-orang yang sudah terkena virus HIV Kemudian untuk pencegahan HIV itu ada 5 cara yaitu ABCDE Kalian bisa lihat Untuk pencegahan HIV pada remaja kita bisa lakukan dengan cara peningkatan pengetahuan Yaitu kita melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada remaja Bisa kita lakukan di sekolah SMP atau SMA Disitu kita memberikan penyuluhan tentang bahaya HIV Apa dampaknya Kemudian bagaimana cara penularan Dan juga bagaimana cara pengobatan atau pencegahannya Setelah itu kita lakukan program perubahan perilaku Dimana yang tadinya perilaku menyimpang Kita ubah ke perilaku yang lebih baik lagi Setelah itu ada juga bisa kita lakukan promosi penggunaan kondom Nah disini tuh banyak sekali orang tua Atau sekolah-sekolah yang tidak mengizinkan Biasanya orang yang mau melakukan penyuluhan Atau promosi penggunaan kondom terhadap remaja Karena mereka masih berpikir Hal tersebut itu tabu Padahal sebenarnya Kita disitu bisa memberikan seks edukasi Atau edukasi seks kepada remaja Tentang penggunaan kondom Jadi disini kita bukan menyuruh remaja untuk melakukan seks Dan memakai kondom Tetapi disini kita memberitahukan Pengetahuan atau memberikan pengetahuan Kepada remaja Bahwa orang-orang yang melakukan seks bebas Kemudian tidak memakai kondom Itu presentase terkena virus Atau terinfeksi virus HIV itu sangat tinggi Makanya kita bertahukan kepada mereka Jadi disini bukan kita menyuruh mereka untuk melakukan seks Tapi kita memberikan edukasi kepada mereka Karena seperti yang kita tahu juga Dalam agama itu dilarang Karena itu dosa Juga ada Kita disini bisa memberitahukan kepada Remaja-remaja bahaya penggunaan jarum suntik Jadi disini kita beritahukan kepada mereka Bahwa jarum suntik yang digunakan berulang kemudian bergantian dari teman satu ke teman lain itu sangat berbahaya Karena bisa menjadi media penularan virus HIV Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati Dan mengobati itu lebih baik daripada tidak mengobati Terima kasih telah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman kalian Agar mereka juga mendapatkan pengetahuan tentang virus HIV Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe guys Sampai jumpa di video selanjutnya